Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Rabu 10 Januari 2024, bersama saya Aisyah Mulai Putri di Top 3 News Kompas TV. Berita pertama Sobat Kompas TV datang dari PDIP yang memperingati ulang tahun ke-51. Presiden Jokowi tak hadir karena tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke 3 negara ASEAN. Presiden Jokowi tengah menjalankan kunjungan kenegaraan ke 3 negara, yaitu Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam yang kebetulan bertepatan dengan peringatan hut ke-51 PDI perjuangan. Menurut Jokowi, dirinya sudah 5 tahun tidak mengunjungi 3 negara ini. Presiden menyebut ketiga negara adalah mitra diplomatik Indonesia. Capres nomor urut 1 dan 3, yaitu Amis dan Genjar dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo Subianto di debat ketiga Pilpres 2024. Bawaslu telah menerima laporan kelompok pendekar hukum pemilu bersih terhadap Capres nomor urut 1, Anis Baswedan. Anis dilaporkan atas pernyataannya dalam debat ketiga berkaitan dengan kepemilikan lahan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Tak hanya Anis Baswedan, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo Subianto saat debat ketiga. Bawaslu segera mengkaji laporan terhadap Anis dan Ganjar. Berita terakhir sebarang Kompas TV, 3 oknum TNI dan 2 warga sipil jadi tersangka kasus penggelapan ratusan kendaraan hasil curian yang disimpan di Gudang Balkir Pusat Zeni, Angkatan Darat di Sidoarjo, Jawa Timur. TNI Polri menemukan ratusan unit kendaraan curian yang disimpan di markas TNI AD di Sidoarjo. Polisi menangkap 2 orang pelaku dari sipil sebagai pengepul dan donator. Dari pengakuan tersangka, aksi tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2022 dan menurut rencana kendaraan itu akan dikirim ke Timur Leste. Setelah kami terima, selanjutnya kami melakukan upaya untuk penyelidikan dan berhasil menangkap 2 orang tersangka. Di mana tersangka M ini berperan sebagai pengepul daripada kendaraan tersebut yang nantinya akan dikirim ke Timur Leste. Sedangkan saudara EI ini merupakan pengepul sekaligus yang memberikan biaya atau yang membiayai. Nah, Sobat Kompas TV itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Sudah saatnya saya Aisyah Mala Putri, pamit untuk diri. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa di Top 10 News Kompas TV berikutnya. Terima kasih telah menonton!